Itu sudah talqin itu, talqin salawat Itu langsung Ijazahnya langsung dari Rasulullah Secara ruhani Namun kebanyakan orang bersalawat tidak bersalawat dengan salawat ini Kenapa? Karena salawat ini tidak bisa dilakukan, kurang enak Orang bikin salawat inilah Salawat fati lah, salawat nariyah lah Salawat apalah Salawat itulah Ya akhirnya Nabi sudah ajar Ini doa salawat keluar langsung dari lisan Nabi SAW Yang minta para sahabat Pasti Nabi ajarkan salawat yang terbaik Kalau hanya ngarang, para sahabat bisa ngarang sendiri Sudah faham kenapa Nabi berbeda dengan Nabi Nuh Walaupun umurnya 950 tahun Nabi Muhammad cuma 63 tahun Secara fisik Tapi ruhani Nabi lebih tua dari Nabi Nuh Ruhani Nabi Muhammad itu induknya ruh Nabi Nuh Maka Nabi Nuh tidak sanggup melewati kemuliaan ruh Nabi Muhammad SAW Maka kalau bersolat Maka kalau bersolat, saya ijazahkan satu salawat Dibaca dalam hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Salawat Salawat dan salam atas engkau Wahai ayah Ruhani kami Terimalah kami menjadi anak-anak ruhani Amin Al-Fatiha 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 Tadi itu sudah talqin itu Talqin salawat Itu langsung Ijazahnya langsung dari Rasulullah Secara ruhani Karena saya belajar hadis Dalam ilmu hadis Tidak terima riwayat Kecuali ketemu fisik Tapi ini ketemu ruhani Terjawab pertanyaan kedua Jadi Abdurrahman bin Abi Layla Dia berkata Aku bertemu dengan Kaab bin Ujrah Radiyallah anhu Maka dia berkata Maukah aku hadiahkan kepada engkau Sebuah hadiah Apa hadiah tersebut Hadiah ilmu Anan Nabi SAW Faraja alayna Fa kulna Satu hari Rasulullah SAW Keluar bertemu dengan kami Maka kami berkata Ya Rasulullah Qat'allaman Allah Kaifanusallim alaik Allah telah mengajarkan kami Bagaimana kami mengucapkan salam Kepadamu Fa kaifanusallim alaik Sekarang kita hadis tentang salawat Nah bagaimana kami bersalawat Kepadamu Faqala Maka Nabi berkata Kulu katakanlah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Kama salli'ta ala Ibrahim Wa innaka hamidun majid Wa barik ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Kama barokta ala Ibrahim Innaka hamidun majid Jadi berkata Ya Allah Salam kami sudah diajarkan oleh Allah Salamu alaika Ya Tapi bagaimana dengan salawat Kami tidak tahu bagaimana cara bersalawat Saya tanya sama antum Para sahabat Ahli basah Arab atau tidak Ahli basah Arab Mereka mungkin saja bikin Model-model salawat dari diri mereka Bisa saja Mereka mampu Tetapi mumpung ada Nabi Ngapain bikin salawat sendiri Maka mereka tanya kepada Nabi Bagaimana cara salawat yang baik Untuk Nabi sallallahu wa sallam Maka Nabi ajarkan Salawat yang disebut dengan Salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Kama salaita ala Ibrahim Wa ala Ibrahim Minnaka hamidun majid Wa barik ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Kamu barokta ala Ibrahim Wa ala Ibrahim Minnaka hamidun majid Ini salawat yang terbaik Namanya salawat Ibrahimiyah Namun kebanyakan orang bersalawat Tidak bersalawat dengan salawat ini Kenapa? Karena salawat ini Tidak bisa dilakukan Kurang enak Orang bikin salawat inilah Salawat Fatilah Salawat Nariyah Salawat apalah Salawat itulah Ya akhirnya Nabi sudah ajar Ini doa Salawat keluar langsung Dari lisan Nabi sallallahu wa sallam Yang minta para sahabat Pasti Nabi ajarkan salawat yang terbaik Kalau hanya ngarang Para sahabat bisa ngarang sendiri Para sahabat bisa ngarang Salawat sendiri Mereka ahli bahasa Arab Tapi mengumum ada Nabi Mereka tanya kepada Nabi Nah ngapain kemudian kita Bersalawat dengan karangan orang-orang Saya tidak menyalahkan Silahkan selama Tidak aneh-aneh salawat tersebut Tapi kalau diakini Barang saya baca salawat Fatih Seakan-akan hatam Quran Berapa kali Barang saya baca salawat Nariyah Maka keutamanya begini-begini Itu butuh dalil Kalau seperti itu Oh ini pengalaman Pengalaman tidak bisa jadi dalil Kalau yang terjadikan pengalaman Betapa banyak orang minta dikuburan Dikabulkan doanya Betapa banyak orang ke gereja Dikabulkan doanya Terus jadikan dalil Pengalaman bukan dalil Pengalaman bukan dalil Ya Maka bagaimana Kemudian kita meninggalkan Doa yang diajarkan Nabi Kemudian kita mengambil doa-doa Karya manusia Yang tidak jelas Benar atau salah Tidak jelas pahalanya Ada pun salawat yang jadikan oleh Nabi Harusnya kita menjaganya Yang disibuk dengan salawat Ibrahim Salawat yang paling mulia Di antara semua salawat yang ada di muka bumi itu Adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Dan salawat itu berasal dari Allah Mana? Yang kita baca waktu salat Banyak tuh model-modelnya Tapi ada dua yang terkenal ya Yang pertama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidu majid Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid Itu yang terkenal Itu yang terkenal Yang kedua Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi Kama salli ta'ala ali Ibrahim Wabarik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi Kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidu majid Dua Yang lainnya ada Tapi itu tetap mirip dengan dua ini Jangan antum ribut mengamalkan sholawat yang lain Yang ini ditinggalkan Banyak orang Kita kadangkala lebih cinta dengan sholawat-sholawat macem-macem Yang sunnah ditinggalin Oh Ustaz katanya lebih mandi yang itu Ustaz Subhanallah Jangan Mana mungkin Allah memilihkan buat nabinya di sholat Ternyata ada yang lain yang lebih baik dari itu Mana mungkin Apalagi itu buatan manusia Maka banyak-banyak baca sholawat itu Yang paling bendek yang kita baca Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Itu yang paling bendek Tapi tetap kita banyak bersolawat kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Barakallahu